hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya ini aku meh aduh dengan pagi ya bro ini meh dengan pagi sambil berkerja pengen konten sambil berkerja meh membahas pembakaran Pertalet lebih ngirit disaat review bro Bismillahirrahmanirrahim jadi panas ini nah ini udah habis aku meh ke SPIBU dulu ya jadi ini enak bro ini aku berangkat lebih awal lebih pagi karena meh ke SPIBU dulu karena SPIBU ini basah ini enak bro antri ya antri ini panjang banget apalagi pagi gini terus batang raja hampir bisa mencapai 5 menit sampai 10 menit bro terus kan kerja aku masih jam 8 aku biasanya kan berarti jam setengah 8 disanai mepet kali ini enak lebih gaji 15 menit atau biasa-biasana enggak pelat pelat ini enak bro paling 5 menit 10 menit ya wajar jadi ini kan kemarin kan aku ngisi Pertalet Bulteng kan habisnya sekian nah itu aku ngisinya hari Selasa Suri bro pas aku libur kerja ya sebelum satu hari sebelum masuk kerja jadi aku mulai masuk kerja itu hari Rabu terus tak buat kerja PP itu 4 hari kan sampai Sabtu jarak yang ditempur dari rumah sampai tempat kerjaan itu 7,4 kg anggap aja 7,5 ya berarti naik PP kan satu harinya 15 kg 15 x 4 60 kg nah ini 60 kg baru 4 hari dan aku mau ngisi lagi hari ini ini hari Senin ya terus ditambah minggu minggu kemarin aku ke tempat nenekku ada keperluan lah itu jarak ditempur dari rumah sampai tempat nenek itu 9,6 bro anggap aja 9,5 ya PP berarti 19 kg 19 kg tambah 60 berapa 79 kan nah terus ditambah ini dari rumah sampai SPBU kurang lebih 3 kg 79 tambah 3 wow 82 kg mantap pak komen ya kalian ya disini ya buat tidak isi pertamat full tank habisnya itu hampir 50 ribu bisa menempuh jarak cuma 2 kg dan itu pun gak habis habis kurang gak ya bro di dalam masih ada sisa ya rakit yang sedikit ini ada yang tanya bang karbunya pakai apa terus kenapa pakai apa karena disini karbu sama kenapa juga berpengaruh terhadap pengirisan dalam keborosan bro ini disini aku aku pakai stadar terus kenapa juga pakai stadar disini gak open filter juga karena open filter juga mengaruhi tentang keborosan nah yuk pas hijau waduh abang aduh ini pasal lama buang disini bang jenek bro belum nanti di SPBU ini ya lama aduh nyandak orang gitu ya sebenarnya ada jalan ya itu sambung musola itu tebusin depan SPBU tapi bahaya bro ada lampu merah ya diamannya lewat banjo gini ya bro ini ya sudah sampai SPBU ini semoga aja agak sepi waduh 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 terus ini aku disini menguji tuh isi talet full tank ntar bisa buat berapa kilo gitu ya terus buat temen yang penasaran misalnya jangan komen bang coba isi talet full tank bisa buat berapa kilo sampai habis sampai mau ngisi lagi oke ditunggu video berikutnya bro naik konten ya jadi ini mau ngisi tuh full tank bisa buat berapa kilo ntar aku ngisi lagi nggak tahu hari apa nunggu ini habis ntar tak review gitu ya terus katanya kan ada isu yang lagi apa buming pembakaran pertalian itu lebih boros dari pertama itu bener gak sih nah disini aku makanya meh membuktikan itu bro mapping konten itu ya terus reviewnya mungkin di video yang akan datang pas ini eh apa udah habis gitu tak tak review habisnya berapa kilo terus perjalanan buat dari rumah sampai kerjaan yang dibilang tujuh setengah kilo itu bisa buat berapa hari gitu ya sudah misalnya aku kemana gitu ada tambahnya tak review juga tak tabah ke jarak-jarak tambahan gitulah eh oke bro ini habis ya bro habis ke kuret baik pertalian full tank gak mbak saat di trip ya mbak saat di trip ya mbak pertalian nah nah pertalian saat ini saat di trip ya mbak masih 10 ribu oke oke ya siap bro ini 35 mil yang kemarin 35 full tank ya mbak ini gak jadi maaf masalah soal soal buat apa kok iya kasih apa ya itu ini gak jadi misalnya baru buat apa tidak buat selisih dari yang kemarin sama yang sekarang cuma selisih seribu ya maklum lah wajar ini intinya buat konsep konten depannya intinya ini pertalian full tank ini bisa buat berapa kilo gitu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih